Intro Saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya? Baik ya, ketika Anda berangkat ke gereja atau sehari-hari berangkat bekerja, berasa macet nggak? Macetnya. Nah, saya mau mulai dengan ini ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memprediksi setelah libur Idul Fitri 2023, Ibu Kota akan kedatangan sekitar 37.000 pendatang baru. Jumlah ini meningkat dari lebaran tahun lalu, yaitu 27.478 pendatang. Tambah pendatang. Faktor ekonomi itu yang menjadi faktor utama. Secara tegas maupun tidak, diungkapkan oleh sekitar 80,6 responden dalam survei teropong Jakarta yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Oktober 2022 yang lalu. Saudara-saudariku yang terkasih, Kita bisa membayangkan, para pendatang pergi dari kampungnya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Mungkin di antara kita juga ada yang demikian. Mereka berusaha mencari kerja, berjibaku dengan macet dan banjir Jakarta, banting tulang, lembur, berhemat, nabung. Mereka berharap bisa memiliki rumah sendiri dan memboyong keluarganya di kampung untuk tinggal di kota. Nah, harapan dan keinginan yang sama, yang seperti itu juga menjadi harapan Yesus yang bangkit. Dalam Injil Yesus berkata, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi gambarannya seperti itu. Hal yang sama juga menjadi keinginan Tuhan sendiri. Dia pergi ke surga, mempersiapkan rumah bagi kita. Rumah yang lebih indah, sejahtera, dan damai untuk kita semua. Oleh karena itu Yesus mengatakan, Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Maka kita tidak perlu khawatir. Sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri yang akan menyediakan kediaman surgawi bagi kita. Ini bukan seperti kita cari rumah atau apartemen di dunia ini. Kalau cari rumah atau apartemen sekarang ini mungkin kita bisa dikecewakan. Kalau rumah surgawi, rumah Bapak itu berbeda. Apa bedanya? Ada tiga. Yang pertama, izinnya sudah pasti jelas. Ini tanahnya memang tanahnya Yesus. Tanah surgawi. Tidak pakai sengketa-sengketa pokoknya. Ketika Yesus dibaptis, kita ingat kisahnya. Terdengar suara dari surga mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu Paulus juga merefleksikan hal itu. Dia mengatakan Yesus itu sebagai batu penjuru. Mengatakan juga bahwa Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan dan diurapi sebagai imam, raja, dan nabi. Maka jelas statusnya Yesus di situ. Dia Allah yang mempunyai tanah surgawi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bakal bodong atau bohong. Track recordnya Yesus sudah jelas. Dia telah menepati janjinya kepada kita. Sampai saat ini pun janjinya tidak pernah tidak ditepati. Janji keselamatan Allah pada kita itu sudah terlaksana. Sedang terlaksana saat ini. Dan masih akan terpenuhi nanti. Kok sudah terlaksana itu kapan? Ketika Allah datang ke dunia. Dalam diri Yesus wafat dan bangkit. Itu sudah. Sedang terlaksana kapan? Ketika kita merasakan damai, merasakan penuh syukur karena hadirnya Tuhan dalam hati kita. Ya itu. Itu adalah keselamatan. Itu adalah surga. Ketika kita peduli dan menolong sesama yang membutuhkan. Disitulah ada keselamatan. Dalam hal ini, surga pun bisa kita alami di dunia. Dan masih akan terpenuhi kapan? Kelak pada akhir jaman. Jika kita percaya dan mengikuti Yesus, kita pasti tidak akan dikecewakan. Dia tidak akan pergi meninggalkan kita demi keuntungan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, harganya. Harganya murah hati. Allah kita, Allah yang murah hati. Kalau kita bertobat dan berusaha terus memperbaiki diri, meskipun mungkin kita jatuh lagi. Dia pasti mengampuni. Tidak hanya mengampuni, menyertai kita. Karena apa? Karena dikatakan dia ingin semua, kita semua, berada bersama dia di surga. Kemurahan hati Yesus tersebar di seluruh Injil. Kisah perempuan yang kedapatan berjina, mau dirajam, Tuhan mengampuni. Menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, dan lain-lain. Jika kita murah hati seperti Yesus yang murah hati, kita tentu mengalami surga di dunia ini. Kemurahan hati ini menginspirasi para murid awal untuk saling berbagi. Dikisahkan dalam bacaan pertama tadi. Ketika para murid bertambah banyak dan pelayanan kepada janda kurang terperhatikan, para rasul mencari murid terbaik yang dipilih khusus untuk melayani yang tidak terlayani secara sosial. Sehingga para rasul bisa fokus pada pengajaran. Nah lalu sekarang, apa yang mesti kita lakukan saat ini sebagai umat Allah selama kita hidup di dunia ini? Tentu saja butuh proses ya. Ada cerita, seorang guru agama kelas 3 SD masuk kelas, mengajar anak-anak. Dia tanya kepada anak-anak, Anak-anak, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Oh, ada yang angkat. Ya betul ya. Seperti tadi, semua anak angkat tangan, tinggi-tinggi. Ada satu anak namanya Dimas, dia diem aja, tidak angkat tangan. Gurunya jengkel juga, lalu bertanya, Dimas, kamu nggak mau masuk surga? Dimas menjawab, Mau pak. Lah kok nggak angkat tangan? Lalu Dimas berdiri dan berkata, Loh, emangnya mau berangkat sekarang pak? Nggak usah buru-buru gitu ya. Hidup ini proses perjalanan menuju Bapak, ke rumah Bapak. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka hanya melalui Yesus, kita dapat menuju Allah. Caranya mulai dengan apa? Dikatakan tadi berkali-kali, Mengenal, mengenal. Maka mulai dengan mengenal Allah. Dengan demikian kita bisa mencintai Allah. Dan dengan demikian kita bisa mengikuti Allah. Ini proses yang tidak ada habisnya ya. Mengenal, mencintai, mengikuti ini terus, siklus yang tidak habis. Mengenal lewat apa? Ya, lewat kitab suci, lewat doa-doa kita, hidup kita, pelayanan kita, lewat itu semua. Ada seorang sahabat saya. Umurnya jauh di atas saya. Dia aktivis gereja. Suatu kali dia divonis kanker. Saat itu dia berusaha kuat untuk menjalani pengobatan dengan tekun. Meskipun tidak mudah. Dia bertekun dalam doa, sampai akhirnya dia tahu bahwa anaknya juga divonis sakit epilepsi. Saat itu dia masih menjalani kemu. Bisa kita bayangkan. Dia begitu marah kepada Tuhan. Mempertanyakan mengapa hidup kok gini-gini amat. Saya sudah melayani, ikut Yesus, tapi malah mengalami penderitaan. Seolah datang bertubi-tubi. Berbulan-bulan kemudian, dalam pergulatan batinnya bersama Tuhan, dalam doa-doanya, ia sadar betapa Tuhan masih sangat mencintai dia dan keluarganya. Dia survive dari kanker. Apakah persoalan selesai? Tidak. Tapi pengenalan akan Tuhan bertambah. Selamanya dia berpikir kalau ikut Tuhan, ikut pelayanan, pasti semua baik. Ternyata tidak. Justru semakin ikut Tuhan, banyak cobaan. Tapi Tuhan selalu menyertai. Itu kesadaran baru. Pengenalan baru. Lewat pengalaman itu, sahabat saya ini semakin mencintai dan mengikuti Kristus lebih lagi. Dia semakin tekun berdoa dan pelayanannya di paroki terus berjalan. Dia bercerita pada saya, mengutip Injil yang kita dengar hari ini ya. Kata-kata Filipus itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapak kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sahabat saya ini berkata, Romo, itu satu saja yang saya harapkan dalam hidup saya sekarang ini. Apa itu? Hanya cinta dan rahmat Tuhan. Bukan sehat atau sakit, kaya atau miskin, tapi cukup rahmat dan cinta Tuhan saja. Itu karena pengalaman yang dia alami. Semoga kita semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus yang selalu ingin. Supaya kita selalu ada bersama dia, baik saat ini hingga kelak. Amin. Terima kasih telah menonton.